ini guys hasilnya yang kemarin kita rangkai di partai kedua udah jadi untuk presanya ini sudah finishing Pak Dayun ya sudah finishing ini kita bisa dilihat Pak itu bisa dibongkar pasang Pak kita bongkar itunya pemasangan untuk penekannya bisa dilihat Pak ke depan kayak ini dibalik terus dibongkar jadi bisa sesuai tinggi ataupun pendek media beku yang kita inginkan ini ada tonjolan di belakangnya Pak ini tonjolan ini fungsinya adalah untuk membuat lubang sehingga tidak kita tidak memerlukan seperti plastik penusuk atau nantinya untuk menaruh apa namanya bibit di tanaman seperti itu dengan secara otomatis ini membentuk lubang di media backlog ini nanti kita praktekkan Bagaimana bisa dipasang lagi Dayun nah seperti ini ini ukuran kebetulan eh ukuran berapa Pak 18 x 35 ya 18 x 35 seperti itu untuk ininya mungkin dimasukkan Pak dimasukkan seperti itu baru kita kunci tutup kunci dikunci kemudian ditekan presanya sambil ininya di tekan apa ditarik Ayo Pak dipres Pak ditekan aja tat bisa diangkat lagi Pak itunya presanya nah ke atas nah ini telah dilihat membentuk lubang yang kemudian kita masukkan plastiknya ke dalam sup agar nantinya pada saat penyetiman kita tidak perlu memasang cincin ataupun karet jadi cukup dimasukkan ujung-ujung plastiknya ke dalam lubang ini baru ditekan kembali saat satu kali aja pada yun tekan lagi kita lihat hasilnya dibuka Pak kita lihat hasilnya seperti ini mungkin bisa anda lihat ini telah membentuk lubang dan tidak perlu diikat sama karet ataupun plastik jadi tinggal kita tata aja di media di steamer seperti ini hasilnya ini selamat menikmati 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 selamat menikmati